Terima kasih Oleh karena itu, mencintai nabi dan keluarganya adalah hal yang wajib dalam kehidupan kita Maka, celakalah bagi siapa saja yang membinci ahlul baik Seperti kisah yang akan kita bahas, yakni kisah para pemimpin pemuda di surga Seorang yang baik dan tegas, berwibawa, dan sangat dicintai manusia Beliaulah Hussein, cucu Rasulullah SAW Dan inilah kisah dalam episode Story of Karbala Terima kasih Beliau radallahu anhu adalah ahlul baik Rasulullah SAW Dari pernikahan putri nabi mulia, Fatimah radallahu anha, dan sahabat mulia Ali bin Abi Talib radallahu anhu Jadi, jika disebutkan nasabnya Hussein bin Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Usai al-Qurashi al-Hashimi Nama kunyahnya Abu Abdillah Beliau radallahu anhu lahir pada tanggal 5 Syaban tahun 4 Hijriah Dan jarak antara beliau dengan sang kakak Hasan radallahu anhu Menurut sebagian para ulama, 1 kali masa suci dan 1 kali masa kehamilan Sumber al-bidayah wa nihayah Hussein radallahu anhu mempunyai sikap yang tegas dalam sebuah perkara Tangguh seperti ayahnya dan berilmu Beliau adalah imam diantara imam-imam ahlus sunnah yang kedudukannya mulia di sisi Rasulullah Rasulullah SAW bersabda Keduanya, Hasan dan Hussein adalah dua buah tangkai bungaku di dunia Riwayat al-Bukhari Imam al-Zahabi rahimahullah juga membawakan riwayat dari Ummu Salaman radallahu anhu Ia berkata Sesungguhnya Nabi SAW menyelimuti Ali Fatima Serta keduanya, Hasan dan Hussein Dengan sebuah selimut kemudian beliau bersabda Ya Allah, mereka adalah ahli baik putriku dan kesayanganku Ya Allah, hilangkanlah kotoran dari mereka Dan sucikanlah mereka dengan sesuci-sucinya Aku, Ummu Salaman bertanya Apakah aku termasuk mereka? Beliau menjawab Sesungguhnya engkau menuju kepada kebaikan Di hadis lain, Rasulullah SAW bersabda Hussein termasuk bagian dariku dan aku termasuk bagian darinya Allah akan mencintai siapa saja yang mencintai Hussein Dan Hussein adalah satu umat di antara umat-umat yang lain dalam kebaikannya Direwetkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Ibn Majah Inilah beberapa kemuliaan Hussein radallahu anhu Yang mewajibkan kita mencintainya Namun tidaklah berlebihan sehingga kita melupakan orang-orang mulia lainnya Seperti para sahabat Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali radallahu anhu Yang sudah banyak dalil tentang kemuliaan mereka Perjalanan hidup beliau tidak lepas dari fitnah yang menimpa umat Dimana selepas masa kejayaan maka jaman fitnah pasti akan ada Tepatnya di akhir masa pemerintahan sahabat mulia Usman bin Affan radallahu anhu Yang wafat oleh kaum kawariz Atas propaganda Abdullah bin Sabah Tidak hanya itu fitnah dan kekacauan pun terus bergulir setelahnya Tepatnya saat Ali bin Abi Talib radallahu anhu Dinobatkan menjadi amirul mu'minin Dan di zaman beliau pula pusat kekhalifahan dipindahkan ke Kufah Perseturuan pun terjadi antara amirul mu'minin Ali dan Muawiyah radallahu anhum ajma'in Perlu diketahui perseturuan ini terjadi ketika Muawiyah mendapat kabar tentang terbunuhnya Usman Di tangan para kawariz Terima kasih kerana menonton! 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 Semestinya kita tetap mencintai sesama muslim Dan mendoakan pemimpin kita Agar Allah menjaga beliau dan memberinya hidayah Pada tahun 40 Hijriah Ali bin Abi Talib radallahu anhu wafat di tangan Abdul Rahman bin Nijam Yang sudah terjangkit virus Khawariz Selanjutnya atas pertimbangan para sahabat Maka kekalifahan pun diserahkan kepada anak beliau Hasan Dalam sejarah dijelaskan pula Para penduduk Khufah menyarankan agar Hasan menyiapkan pasukan besar Untuk menyerang pasukan Muawiyah di Syam Padahal beliau tidak ingin melakukannya Atas desakan tersebut maka berkumpulah pasukan besar Sehingga dalam sejarah dijelaskan Amar bin As radallahu anhu berkata Seandainya pasukan itu menghancurkan sebuah gunung Maka mereka dapat melakukannya Muawiyah yang mengetahui kedatangan Hasan dan pasukannya Terlebih dia tidak akan memerangi saudara semuslimnya lagi setelah Frank Sifin Maka beliau pun mengutus dua sahabat mulia untuk berunding kepada Hasan Mereka bernama Abdul Rahman bin Samurah dan Abdullah bin Amr Di sisi lain Hasan yang dalam perjalanan menuju Syam Di antara pasukannya berkata Apakah kita akan memerangi saudara kita sendiri Padahal sejatinya merekalah yang memaksa Hasan untuk keluar berperang Hal inilah yang membuat Hasan menyadari siapa penduduk Khufah Singkat cerita setelah bertemu dua jururunding dari Muawiyah Hasan pun beristihad untuk menyerahkan kekalifahan kepada satu pemimpin Dan demi kedamaian kaum muslimin Maka kekalifahan pun diserahkan kepada Muawiyah Radulahu Anhu Dengan syarat jikalau Muawiyah wafat Maka tampuk kepemimpinan diserahkan kepada jamaah muslimin Dan mengizinkan Hasan dan keluarganya untuk pergi ke Madinah Meski mendapat pertentangan dari kalangan penduduk Khufah Hingga saudaranya Tetapi Hasan tidak terusik dengan hal tersebut Karena semua itu ia lakukan demi darah kaum muslimin Dan kembalinya kenyayaan Islam dalam satu kumandu kepemimpinan Hal ini menjadi kebenaran sabda Rasulullah SAW Dari Abu Bakrah Bahwa dia melihat Rasulullah SAW di atas mimbar Dan Hasan bin Ali RA di sampingnya Beliau sesaat menghadap kepada manusia Dan sesaat melihat kepadanya Seraya berkata Sesungguhnya anakku ini adalah sayyid Semoga Allah akan mendamaikan dengannya Antara dua kelompok besar dari kalangan kaum muslimin Hadis dari Mukhari Dan berakhirlah perseteruan antara kaum muslimin yang selama ini terjadi Hingga terbitlah kedamaian atas pertolongan Allah SWT Lewat hambanya Hasan Radulahu Anhu Di masa kepemimpinan Muawiyah Radulahu Anhu Kaum muslimin menjadi terkuat di dunia Kejayaan dan perekonomian meningkat Para sahabat memujinya Maka hinalah jika kita menghinanya Hasan wafat di Madinah Sebab kematian beliau tidak diketahui Hasan memilih diam saat ditanya oleh sang adik Hussein Siapa yang telah melakukannya Oleh karena itu Tidak pantaslah kita menuduh istrinya yang meracuninya Sedangkan para ulama bersikap diam Semoga kita diselamatkan dari jahatnya lidah Pada tahun 60 Hijriah Muawiyah Radulahu Anhu wafat Namun sebelum wafat beliau mewasiatkan agar kepemimpinan diserahkan kepada Yazid anaknya Hal ini pun mendapat pertentangan dari penduduk Kufah dan sebagian besar sahabat mulia Bukan karena kekuasaan Tetapi Muawiyah melanggar syaratnya kepada Hasan Tidak hanya itu melanggar kebijakan syariah dalam memilih pemimpin Namun perlu diingat Muawiyah adalah seorang penulis Wahyu Rasulullah SAW Beliau seorang yang didoakan kebaikan oleh Nabi Jadi tidaklah kesalahan tersebut Menghapus kemuliaannya di mata kita Yang tidak ada apa-apanya dibandingkan sahabat Dari Abu Sa'id Al-Qudrih Radulahu Anhu Beliau berkata Rasulullah SAW telah bersabda Janganlah kalian mencelah sahabat-sahabatku Seandainya salah seorang dari kalian berinfak emas seperti gunung Uhud Tidak akan menyemai satu mud infak salah satu dari mereka Dan tidak mula setengahnya Hadis Dewan Bukhari Muslim Ketidaksukaan penduduk Kufah kepada Yazid Membuat mereka menuliskan surat kepada Husin Karena mereka tahu bahwa Husin belum membayang adik Yazid Agar menjadi khalifah Awalnya Husin tidak peduli hal tersebut Karena beliau faham watak penduduk Kufah Namun semakin hari surat tersebut semakin banyak Dalam sejarah dijelaskan Sampai 20 ribu bahkan 80 ribu surat Yang menyatakan bayatnya kepada cucu Rasulullah SAW itu Namun Husin tidak langsung berangkat Beliau mengutus anak pamannya Muslim bin Aqil Untuk mengecek kepastian tersebut Berangkatlah Muslim bin Aqil ke Kufah Sesampai di sana Beliau disambut bahagia oleh penduduk Kufah Dan berdiam di kediaman rumah Hani bin Urwah Berita ini pun sampai ke telinga Yazid Sehingga Yazid mengutus gubernur di Basrah Untuk menggantikan posisi gubernur sebelumnya di Kufah Dengan tugas mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi Dialah yang bernama Ubaidillah bin Ziyad Di sisi lain Muslim bin Aqil Melihat keseriusan penduduk Kufah Ia pun mengirimkan surat kepada Husin Tentang keseriusan penduduk Kufah Dan menyarankan Husin untuk segera datang ke Kufah Di sisi lain Ubaidillah bin Ziyad pun memainkan perannya Dia memasang mata-mata Ada yang menyebutkan bernama Mukil Dia berpura-pura mendatangi Hani bin Urwah Bahwa ia ingin membayai Ad Husin Hani bin Urwah pun terperdaya oleh sikapnya Hingga ia pun mengajaknya ke rumahnya Untuk menjumpai Muslim bin Aqil Tidak lama setelah itu Ubaidillah bin Ziyad memanggil Hani bin Urwah Untuk menghadapkannya dan menanyakan perihal Muslim bin Aqil Hani bin Urwah tetap menutupi keberadaan tersebut Hingga Ubaidillah bin Ziyad mendatangkan Mukil Barulah Hani bin Urwah tidak dapat menyembunyikan rahasia tersebut Ubaidillah pun berkata Wahai Hani serahkan Muslim bin Aqil Maka urusanmu kepada aku selesai Namun Hani menjawab Seandainya Muslim bin Aqil berada di bawah kakiku Lalu engkau menyuruhku mengangkatnya Maka aku tidak akan mengangkatnya Akibatnya Hani bin Urwah di penjara Muslim bin Aqil yang mengetahui hal tersebut Langsung mengumpulkan penduduk Kufah Yang mendukung Husin radallahu anhu Untuk berkumpul dan mengumpung rumah Ubaidillah bin Ziyad Maka terkumpullah 7.000 Ada juga yang menyebutkan 8.000 pasukan Melihat hal tersebut Ubaidillah bin Ziyad Merencanakan sebuah taktik Dengan mengabarkan kepada seluruh penduduk Kufah Yang memberontak Bahwa pasukan dari Damascus akan segera tiba Dengan jumlah yang besar Ada pula yang menyebutkan bahwa Ubaidillah Akan menghabisi setiap keluarga Dari pasukan yang bersama Muslim bin Aqil Akibatnya pasukan ribuan berkurang Sangat drastis Karena ketakutan mereka Hingga dalam sejarah dijelaskan Yang tersisa hanya Muslim bin Aqil saja Kekecewaan tak mampu terbendung di hati Muslim bin Aqil Atas pengkhianatan penduduk Kufah Pernah suatu hari dimana Muslim bin Aqil Sangat kehausan Sementara tidak ada satu rumah pun yang terbuka untuknya Disebabkan perintah Ubaidillah bin Ziyad Suatu ketika Beliau mengunjungi rumah wanita tua Setelah wanita tua itu mengetahui bahwa Ia adalah Muslim bin Aqil Wanita tersebut langsung menjamunya Dan berkata Wahai anak Paman Hussein Aku takut jika anakku melihatmu Ia akan melaporkan kepada Ubaidillah bin Ziyad Ternyata benarlah apa yang dikatakan wanita tersebut Setelah terlihat oleh anak wanita itu Keesokan harinya Muslim bin Aqil dikepung di rumah wanita tua tersebut Setelah dibawa ke hadapan Ubaidillah bin Ziyad Sebelum dieksekusi Beliau meminta satu permintaan Dan dikabulkan oleh Ubaidillah bin Ziyad Beliau pun menuliskan surat yang ditujukan kepada Hussein Agar Hussein tidak perlu ke Kufah Karena penduduk Kufah telah menghianati perjanjian Setelah itu Muslim bin Aqil Dan Hani bin Urwah pun wafat Jasadnya pun dibawa ke pasar Untuk diperlihatkan kepada penduduk yang ingin memberontak Maka nasibnya akan seperti ini Dan seperti ini Na'unzubillah Di sisi lain Hussein Yang memulai perjalanannya ke Kufah Dengan membawa 70 keluarganya Sempat dicegat oleh para sahabat senior Seperti Abdullah bin Umar Said Al-Qudri Abdullah bin Abbas Dan Ibnu Zubair Radulwahu anhum ajmain Mereka mengingatkan pengkhianatan penduduk Kufah terhadap ayah dan saudaranya Dan takut akan terbunuhnya Hussein Cucu Nabi SAW Namun dengan keyakinan dan ikstihadnya Hussein tetap melanjutkan perjalanan Singkat cerita Di tengah perjalanan Hussein berjumpa dengan seorang penyair Yang bernama Faros Drak Hussein pun menanyakan kabar tentang penduduk Kufah Faros Drak pun menyarankan agar Hussein untuk kembali saja ke Madinah Dan ia berkata Wahai cucu Rasul Wahai cucu Rasul Sesungguhnya Sesungguhnya Penduduk Kufah itu hatinya bersamamu Hatinya bersamamu Namun pedang mereka Pedang mereka Bersama mereka Bersama mereka Yang artinya Kecintaan kepada Hussein kalah dengan hawa nafsunya Hussein Tetap melanjutkan perjalanan Hingga bertemulah dengan pasukan yang diutus Ubaidillah bin Ziyad Untuk menghadang Hussein Dan menanyakan perihal kedatangannya Pasukan pertama dipimpin oleh Hurub bin Yazid Dengan membawa seribu pasukan Dan pasukan kedua Dipimpin oleh Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas Dengan membawa 4.000 pasukan Pasukan Hurub bin Yazid pun berhadapan dengan Hussein Hurub bin Yazid menyarankan Hussein untuk meninggalkan Kufah Dan kembali ke Madinah Namun Hussein Menanyakan beberapa pertanyaan Di antaranya Tentang buku yang ia bawa Berisikan nama-nama penduduk Kufah Yang ingin membaik adnya Pertanyaan kedua Tentang keadaan Muslim bin Aqil Hurub bin Yazid pun menjawab Bahwa penduduk Kufah telah mengkhianatinya Sementara Muslim bin Aqil terbunuh Bersamaan dengan Haini bin Urwah Setelah mendengar hal tersebut Hussein pun menyadari Bahwa keputusannya ke Kufah adalah salah Namun saat dilihatnya Anak-anak Muslim bin Aqil Yang dibawa bersamanya Meneteskan air mata Dan menginginkan untuk menuntut kematian ayahnya Namun Allah menakdirkan Hussein terus melanjutkan perjalanannya Hingga bertemulah dengan pasukan kedua Yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad Sebelum perjumpaan itu Hussein bertanya Tempat apakah ini Yang bersamanya menjawab Ini Karbala Hussein dengan sontak berkata Karbala Karbun Wabala Yang artinya musibah dan bencana Bertemulah Hussein dengar Umar bin Sa'ad bin Abi Waqas Terjadilah diskusi diantara mereka Umar mengatakan Agar Hussein tidak perlu ke Kufah Dan mengatakan Lindungilah aku Wahai cucu Rasulullah Dari memerangimu Atas perhatian tersebut Hussein pun meminta tiga syarat Syarat pertama Izinkanlah ia menemui Yazid Jika tidak diizinkan Maka kirimkan saja aku Ketempat perbatasan Dimana umat Islam Memerlukan jasanya Jika tidak diizinkan juga Maka aku akan kembali ke Madinah Umar bin Sa'ad pun merasa Perkara ini sudah selesai Maka bergegas ia menemui Ibnu Ziyad Dan menyampaikan syarat-syarat tersebut Setelah mendengar persyaratan itu Ubadillah bin Ziyad pun mengatakan Katakan kepada Hussein Terserah padanya Mau pilih yang mana Selesailah perkara ini Dimana pasukan merasa aman Dari khawatirnya mereka Dari memerangi manusia mulia tersebut Namun di tengah suasana bahagia Muncullah syaitan Berwujud manusia Otak dibalik terbunuhnya Hussein Radio Allah Mu'anhu Manusia itu bernama Shammir bin Ziyawshan Orang durhaka ini Mengatakan kepada Ibnu Ziyad Beginikah sikap pemimpin Bukankah seharusnya Engkau yang memutuskan perkara Dimana Hussein harus pergi Karena engkau adalah pemimpin Biarkan Hussein dihadapkan Kepadamu dalam keadaan tertawan Lalu engkau yang memutuskan Ego sang Ibnu Ziyad pun bangkit Benar yang engkau katakan Kuperintahkan engkau wahai Ibnu Jiyawshan Untuk mengejar pasukan Sa'at Dan sampaikan apa yang aku katakan Singkat cerita Setelah Ibnu Jiyawshan bertemu Dengan pasukan Umar Umar bin Sa'at tidak mampu Berkata-kata lagi Ia pun menyampaikan apa yang telah Dititahkan oleh Ibnu Ziyad Tentu saja Hussein menolak Jika harus menjadi tawanan Ditambah lagi peristiwa Muslim bin Akhil Akibat liciknya Ibnu Ziyad Akibat penolakan tersebut Maka keesokan harinya pada bulan Muharram Terjadilah peperangan yang tidak seimbang Antara kurang lebih 5.000 pasukan Melawan kurang lebih 70 orang Yang diantaranya terdapat banyak wanita Dan kesemuanya adalah Ahlul Bayit Pertempuran tidak seimbang ini Sebuah peristiwa dan petaka bagi kaum Muslimin Dimana kesemua lelaki yang berjumlah 20 orang Adalah Ahlul Bayit Dan diantara lelaki-laki yang tidak ikut Ali Zainal Abidin Karena beliau sakit Singkat cerita Huru bin Yazid Yang kala itu sudah siap di barisan untuk berperang Berjalan ke arah Hussein Dan meminta maaf dan meminta Agar Hussein mendoakan keselamatan dunia akhirat padanya Hussein pun mendoakannya Huru bin Yazid berbelok ke arah Dan berdiri di barisan Hussein Disini sejenak kita diperlihatkan watak penduduk Kufak Saat hendak terjadi peperangan Hussein dengan suara keras mengatakan Bukankah kalian menyuruhku untuk datang ke Kufak Dan kalian menginginkanku untuk memimpin kalian Hussein pun membacakan nama-nama mereka satu persatu Dan ternyata hampir semua nama tersebut berada di pasukan Ibn Ji Chauchan Yang hendak memerangi Hussein Semoga Allah membalas perbuatan mereka Singkat cerita terjadilah peperangan tak seimbang ini Jiwa demi jiwa pun tersungkur gugur Hingga dalam sejarah dijelaskan Yang tersisa hanya Hussein sendiri yang masih kokoh berdiri Beliau dikelilingi ribuan pasukan Ibn Ji Chauchan Yang tidak berani sedikit pun melontarkan pedang ke arah Hussein Karena mereka takut jikalau nama mereka terkenang sebagai pembunuh Hussein Akibatnya panglima mereka Ibn Ji Chauchan pun marah Ia pun memerintahkan agar segera menyelesaikan Hussein Akibat dari desakan manusia itu Munculah syaitan berwujud manusia yang selanjutnya Yang bernama Sunan bin Anas An-Nekai Dialah orang pertama yang menembaskan pedangnya kepada Hussein Hingga tersungkur barulah para judit lainnya berani Setelah nafas mulai sesak Syemir Ibn Ji Chauchan pun turun dari kuda Dan langsung menebas kepala Hussein Dan ditaruh dalam bejana Untuk dihadapkan kepada Ubaidillah bin Ziyad Hingga wafatlah manusia mulia pada hari Ashura Bulan Muharam 61 Hijriah Setelah jasad kepala Hussein dibawa ke sana Ibn Ziyad menusukkan pedangnya ke arah mulut dan hidung Hussein Melihat kejadian tersebut Ibn Abi Arkham dan Anas bin Malik Radaulahu Anhu Menegur Ibn Ziyad dengan mengatakan Hentikan tindakanmu itu Sesungguhnya aku pernah melihat Rasulullah SAW mencium Hussein Ibn Ziyad manusia celaka ini membalas perkataan itu Jika karena bukan aku melihat engkau sudah tua Miscaya akan kupukul engkau Inilah yang sebenarnya terjadi Dan murni kesalahan Ubaidillah bin Ziyad Sementara Yazid bin Muawiyah Tidak pernah memerintahkan pembunuhan tersebut Karena sang ayah Muawiyah Memerintahkannya untuk mencintai dan menyayangi ahlul baik Nabi SAW Para muslimah yang ikut bersama Hussein Yang tidak ikut berperang Dihadapkan kepada Ibn Ziyad Terdapat juga seorang lelaki yang kala itu pun Hendak dihukum oleh Ibn Ziyad Namun diselamatkan oleh para wanita disitu Ialah termasuk yang selamat Yang bernama Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Talib Atau lebih dikenal dengan gelar Ali Zainal Abidin Atau orang yang sangat banyak beribadah kepada Allah Dikisahkan saat Ali Zainal Abidin singgah di Kufah Semua penduduk Kufah menangis meratapi peristiwa Hussein Ali Zainal Abidin pun mengatakan Hentikan tangisan kalian Bukankah kalian yang telah menghianati kami ahli baik Rasulullah SAW Dan membunuh ayah kami Ada juga riwayat saat para wanita Kufah menangis Dan menepuk dadah hingga kepala mereka Salah satu ahli baik mengatakan Diamlah kalian muahai wanita Kufah Kalian menangisi kami sementara para lelaki kalianlah yang memberangi kami Ibnu Kasir dalam bidayah wanihayah menjelaskan keadaan Yazid bin Muawiyah Ketika melihat keadaan tersebut Beliau menangis akan penyesalannya Dan melaknat Ubaidillah bin Ziyad atas keputusan sepihaknya Namun kesalahan Yazid bin Muawiyah tidak mengkisos para pelaku tersebut Hingga setelah kejadian tersebut Yazid bin Muawiyah pun membuat keputusan untuk melindungi Dan melayani dengan baik keturunan Rasulullah SAW yang masih ada Tidak ada satu sahabat pun setelah kejadian tersebut yang melaknat Yazid bin Muawiyah Termasuk Muhammad bin Ali atau lebih dikenal Muhammad bin Hanafiyah Yang tidak melaknat Yazid bin Muawiyah Oleh karena itu jagalah lisan kita dari perkara fitnah ini Terlebih Yazid bin Muawiyah adalah panglima pertama yang diutus Muawiyah dalam ekspansinya ke negeri Konstantinopel Dimana Nabi SAW pernah mendoakan kebaikan kepada pasukan yang pertama memerangi Konstantinopel Penduduk Kufah semakin teraniaya atas perlakuan mereka sendiri terhadap ingatan mereka akan wafatnya Husein Akibatnya terjadilah pembalasan dendam atas peristiwa tersebut yang dipimpin oleh Muqtar bin Ubaid al-Zakafi Para ulama menyebutnya Al-Kazzab Karena setelah peristiwa ini ia mengaku dirinya telah menerima wahyu Padahal Nabi SAW bersabda Tidak ada Nabi setelahku Ringkas cerita bergeraklah pasukan Muqtar bin Ubaid Dan dapat mengalahkan pasukan Ubaidila bin Ziyad Tidak hanya itu pasukan Muqtar juga mengkisos para perlaku dengan apa yang telah dilakukannya kepada Husein Dengan menebas kepala mereka Di antaranya Ubaidila bin Ziyad Shamir bin Zijawshan Dan Sunan bin Anas Yang menjadi dalang dari pembunuhan Husein Radulau Anhu Setelah kejadian itu Sejarawan menjelaskan Muqtar bin Ubaid Mendatangi Karbala Dan mengambil tanah-tanah itu Lalu ditamparkan ke pipinya Ke kepalanya Dan ke dadanya Perlaku ini sama seperti Ritual syiah pada hari Ashura Padahal Rasulullah SAW bersabda Tidak termasuk golongan kami siapa saja yang menampar pipi atau wajah Merobek saku Dan melakukan amalan jahiliyah Hadis Rewat Bukhari dan Muslim Inilah peristiwa pataka umat Islam Dengan terzaliminya manusia mulia Husein Radulau Anhu Namun tidaklah menjadikan kita terperdaya oleh syaitan Sehingga kita berlebihan dalam hal-hal yang dapat meruntuhkan akidah kita Jika Husein Radulau Anhu manusia mulia Ketua pemuda syurga Harus dikenang dengan cara yang ekstrim atau berlebihan Tidakkah para nabi dan rasul Yang terzalimi di masa Bani Israel lebih mulia Bukankah Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali Radulau Anhu Ajamain Yang Rasulullah SAW memberi kabar sebagai Yang Rasulullah SAW memberi kabar sebagai Yang Rasulullah SAW memberi kabar sebagai